2020 hingga Oktober 2022, pemisah sebanyak 370 dosun di Jawa Barat telah memiliki jaringan listrik dari PLN. Capa yang tersebut merupakan komitmen PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dalam menerangi seluruh wilayah Jawa Barat. Perusahaan listrik negara PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat terus berkomitmen untuk menerangi seluruh wilayah di Jawa Barat. Sejak tahun 2020 hingga Oktober 2022, sebanyak 370 dosun terpencil di Jawa Barat telah memiliki jaringan listrik dari PLN. Manajer UP2K PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Agus Sobari menegaskan, kehadiran listrik PLN 24 jam ke daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, dapat mendorong berbagai aktivitas masyarakat, baik sektor pendidikan, juga perekonomian, yang akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk total biaya seluruh investasi, pengerjaan untuk 370 dosun ini mencapai kurang lebih Rp64,6 miliar dan akan melayani sebanyak 8.650 pelanggan. Pendanaan pembangunan ini berasal dari PLN dan PLN. Kontur wilayah Jawa Barat ini sangat bervariasi, apalagi daerah terpencil yang jalurnya beliku-beliku naik turun gunung. Dimana infrastrukturnya belum memadai untuk kita carangkan ke sana. Meski demikian, kami terus bekerja untuk memujudkan Jawa Barat juara terang bergerak. Diharapkan dengan terus menyebarnya aliran listrik ke seluruh pelosok daerah di Jawa Barat, dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat Jawa Barat meningkat. Yona Kurniawan, Bandung TV